Intro Hai guys assalamualaikum Kali ini aku masak daun pucuk labu kuning ya guys Ini tuh rasanya enak banget Wow DJ ikutan dubbing ya Oh iya untuk kamu yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe nya ya Oke guys kita langsung aja ke bahan dan cara pembuatan sayur pucuk labu kuningnya Nah guys ini aku punya pucuk labu kuning yang sudah direbus ya Ini banyaknya kira-kira sekitar 1 mangkuk gitu ya guys Kemudian untuk bumbunya aku gunakan bawang merah sebanyak kurang lebih 7 siung Bawang putih 3 siung 1 ruas jahe 1 buah kemiri dan ini ada kunyit bubuk ya sekitar setengah sendok makan Terus untuk cabai merahnya secukupnya opsional Kemudian aku gunakan garam ini garam halus sebanyak setengah sendok makan dan gula pasir sebanyak setengah sendok makan Lalu ini aku pakai santan kemasan bungkus kecil ya ini satu bungkus Dan aku gunakan air sebanyak 400 ml Pertama haluskan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi Bisa menggunakan blender Ini aku pakai ulekan aja ya guys Oh iya ini garamnya aku ulek sekalian bersama bumbu ya Setelah bumbu halus lalu siapkan minyak secukupnya Kemudian hidupkan kompor setelah minyak panas Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Kita tumis bumbunya sampai baunya harum Jangan lupa masukkan kunyit bubuknya Lalu diaduk-aduk lagi biar tercampur rata Setelah bumbunya harum Lalu kita masukkan air tadi Sedikit demi sedikit Lalu aduk sebentar Dan jangan lupa masukkan gulanya ya guys Setelah air mendidih Kemudian masukkan santan kemasannya Aku masukkan langsung seperti ini Lalu diaduk-aduk ya guys ya Supaya santannya tidak pecah Aduk terus sampai santannya ini mendidih ya Nah ini santannya sudah mendidih ya guys ya Kalau sudah mendidih seperti ini Ini sayurnya baru kita masukkan Setelah itu kita aduk-aduk kembali ya guys ya Ini diaduk terus supaya santannya tidak pecah Diaduk terus sampai ini mendidih kembali airnya Karena kalau nanti tidak mendidih itu nanti cepat basi ya guys ya Jadi kita aduk lagi terus supaya santannya tidak pecah Dan supaya tidak cepat basi Kita masaknya harus sampai benar-benar mendidih kembali Nah guys ini airnya sudah mendidih Sudah rata mendidihnya Ini berarti sudah matang ya Kita bisa mematikan kompornya Ini dia guys Sayur pucuk labu kuning yang sudah matang Ini enak banget Kita tinggal sajikan ya Oh iya guys Ini kan pucuk labu kuning itu Ada bulu-bulu halus Yang kayak duri-duri halus gitu ya guys ya Jadi sebelum direbus Sebaiknya itu dibersihkan dulu ya guys ya Ini tuh kemarin Aku lupa bikin videonya Waktu membersihkan pucuk labu kuningnya guys Tapi gak apa-apa ya Insya Allah sudah pada paham ya guys ya Nah ini tuh enak banget guys Kamu bisa cobain di rumah Kalau ada pucuk labu kuning Karena ini kadang susah jualannya Ini juga aku dapatnya tuh dari Dapat kiriman dari ibu aku Pucuk labu kuningnya Karena disini gak ada yang jual Oke guys Terima kasih untuk kamu yang sudah menyaksikan video ini Jangan lupa dukungannya Like, komen, dan subscribe Ketemu lagi insya Allah di video berikutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih.